20 SMA swasta di kota Jambi hingga kini masih kekurangan siswa. Piat sekolah berharap sekolah negeri untuk tidak menambah jumlah siswa di luar PPDB resmi. Salah satu tujuan penerbitan Permendiknas No. 17 tahun 2017 tentang penerima peserta didik baru di profesi Jambi tidak tercapai. Peraturan PPDB sistem zonasi yang harusnya memberikan keuntungan bagi sekolah swasta karena siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri namun ternyata tidak berlaku di profesi Jambi khususnya untuk sekolah jenjang SMA. Pelaksanaan PPDB ini justru membuat sekolah kian kekurangan siswa. Ketua MKKS SMA Profesi Jambi Jaya Kasumantri membenarkan dari 37 sekolah terdapat 20 sekolah yang masih kekurangan siswa. Bahkan ada 9 sekolah yang memiliki sekolah kurang dari 10 orang. Jaya mengaku bingung dari total 4.386 calon siswa yang tidak lulus di SMA negeri baru 1.539 siswa yang mendaftar di SMA swasta. Jaya mempertanyakan kemana 3.000 lebih calon siswa yang tidak lulus tersebut. Jaya meminta pihak SMA negeri dan dinas pendidikan untuk tidak menambah siswa baru di luar PPDB sebab jika tidak SMA swasta lama-lama akan mati suri. Yang mengatakan minimal 20 maksimal 36. Nah maksud saya kalau memang pemerintah itu konsen untuk membina sekolah swasta ini kan harus jadi perhatian. Masa muridnya cuma 2, 3 orang, 4 orang kan gitu kan? Nah kalau memang 2, 4, 3 orang yang tidak memenuhi syarat gimana solusinya ke depan? Nah jadi artinya jangan supaya kosnya lebih besar 2 orang 1 rombel itu dengan 36 orang itu biayanya kan sama kosnya kan sama Nah ini kan terjadi pemborosan juga disini SMA 9 Lurah Jambi salah satu sekolah yang hingga saat ini masih kekurangan siswa hingga saat ini masih melakukan perpanjangan pendaftaran tetapi pihak sekolah tetap tegas walaupun jumlah siswa hanya 5 orang sekolah akan tetap melakukan proses belajar-mengajar Sistem belajar-mengajar anak itu walaupun jumlahnya 5 guru kami tetap mengajar apalagi sekarang tahun ajaran baru ini adalah kelas 1 harus ke-13 Ita Rizky, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!